Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai klasifikasi mahluk hidup adapun pada klasifikasi mahluk hidup kali ini kita akan fokus pada aturan penamaan dan takson memang sebenarnya jika kita melihat sederhana memang penamaan itu tapi walaupun sederhana itu sangat penting mengapa? karena mengingat mahluk hidup di dunia ini sangat banyak jadi dalam penamaan, dalam pengelompokan itu menjadi sesuatu yang sangat penting supaya tidak terjadi kesalahan dan lebih mudah dalam meneliti, mengamati dan membedakan antara ciri satu mahluk hidup dengan satu mahluk hidup yang lain oke, kita masuk ke materinya ya klasifikasi mahluk hidup apa sih yang dimaksud dengan klasifikasi mahluk hidup? klasifikasi mahluk hidup adalah pengelompokan mahluk hidup dalam golongan tertentu berdasarkan kesamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki jadi, klasifikasi itu adalah pengelompokan apa yang dikelompokkan? yaitu mahluk-mahluk hidup berdasarkan apa? berdasarkan banyak hal bisa jadi ciri yang dimiliki ciri yang dimiliki disini misalnya ciri yang tampak contohnya ketika kita melihat ayam, bebek, buru, eng itu dikelompokkan dalam satu kelas yaitu aves misalnya sapi, kucing, kambing memiliki ciri yang sama yaitu memiliki kelenjar, susu dia masuk ke dalam kelas mamalia ada lagi misalnya klasifikasi dalam hal yang lain misalnya klasifikasi tumbuhan tanaman obat jadi khusus pada tumbuhan yang memiliki kesamaan fungsi yaitu memiliki fungsi sebagai obat nah, jadi klasifikasi disini yaitu pengelompokan mahluk hidup dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan apa? ada banyak hal salah satu yang menjadi pertimbangan utama yaitu perbedaan kesamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki apa sih tujuan dari klasifikasi mahluk hidup? tujuan dari klasifikasi mahluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, mempelajari, dan membandingkan ciri mahluk hidup dengan mahluk hidup lainnya jadi setelah kita bisa mengelompokkan mahluk hidup dengan mahluk hidup yang lain maka kita akan mudah mengenalinya contoh, ketika kita melihat hewan hewan itu memiliki bulu kemudian memiliki alat gerak berupa saya pasti kita akan menyebutnya sebagai burung karena kita tahu ciri-ciri tersebut masuk ke dalam kelas burung atau apa seolahpun kita belum tentu tahu jenisnya apa tapi dengan kita melihat ciri-ciri ini kita sudah bisa mudah mengenalinya oh hewan ini burung misalnya kita melihat ada hewan yang hidup di air memiliki alat gerak berupa sirip dan memiliki penutup sisik tentu kita akan berpikir oh ini pasti ikan walaupun kita belum tentu tahu itu jenisnya ikannya apa paling tidak kita bisa mengenali itu jenisnya apa dengan mengelompokannya dalam jenis-jenis tertentu kemudian dalam proses pengelompokan tentu kita akan memberikan nama pada organisme atau hewan tersebut nah seorang peneliti yaitu Carlinus Linus menyampaikan aturan mengenai tata cara mahluk hidup atau tata cara penamaan mahluk hidup yang dikenal dengan istilah binomial nomenklatur bi itu berarti dua nomial berarti dua kata dua jenis gitu nomenklatur itu adalah nama jadi nama yang terdiri dari dua jenis kata jadi yang disebut dengan binomial nomenklatur adalah penamaan mahluk hidup yang terdiri dari dua jenis kata ada pun tata cara penamaannya yang pertama dia terdiri dari dua bahasa latin misalnya kayak oriza sativa gitu kan dua-duanya dari bahasa latin bukan dari bahasa Indonesia bukan jagung sativa bukan ini dari bahasa Indonesia gitu kata pertama adalah kata genus jadi kata pertama adalah mewakili genusnya jadi oriza sativa oriza ini adalah genusnya bangsanya marganya kemudian yang kedua adalah jenisnya kemudian kata pertama diawali dengan huruf besar sedangkan kata kedua itu huruf kecil bila ditulis jika ditulis tangan ini anggap saja ditulis tangannya cara penulisannya diberi garis setiap kata oriza sendiri sativa sendiri bila diketik dia ditulis dengan huruf miring bagaimana kalau ada nama latin misalnya oriza SP itu benar benar mengapa demikian itu ditulisnya gini orizanya itu miring SP nya itu tidak miring jadi orizanya itu ditulis dengan italic sedangkan SP nya itu tidak mengapa demikian itu biasanya digunakan untuk mengklasifikasi makhluk hidup yang jelas genusnya tapi tidak tahu jenisnya misalnya ada jagung ini jagung apa kita tidak tahu jenisnya apa tapi kita tahu itu jagung maka bisa saja kita tulis sebagai oriza SP artinya spesies dari oriza atau spesies jagung ini ada bayam bayam apa kita tidak tahu tapi kita tahu itu adalah bayam berdasarkan cirinya ya kita tulis saja amarantus SP seperti itu artinya dari spesies bayam gitu itu tetap cara penamaannya sederhana memang tapi penting selanjutnya takson takson ini adalah tingkat-tingkatan maluk hidup dalam satu klasifikasi atau tingkat-tingkatan dalam maluk hidup disebut dengan takson Lirius menyampaikan ada tujuh tingkatan takson yaitu kingdom kerajaan film untuk hewan sedangkan pada tumbuhan itu adalah divisi ada juga ordo untuk bangsa familia suku genus marga dan spesies untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut nah ini contohnya kingdom itu paling atas artinya dia jumlah maluk hidup terbanyak misalnya kingdom tumbuhan banyak kan tumbuhannya itu kingdom hewan jadi hanya ada dua film lebih kecil lagi kelas lebih kecil lagi ordo lebih kecil lagi kelasnya family satuannya lebih kecil genus lebih kecil terakhir adalah spesies nah ini perbedaan antara hewan dan tumbuhan ada yang menulis kingdom ada juga yang menulis reknum film sama wadah hewan cuma pada tumbuhan itu divisi atau divisio kelasnya sama ordo nya sama familie nya sama genus dan spesies nya sama yang membedakan hanya kalau pada hewan dia menggunakan istilah film sedangkan pada tumbuhan dia menggunakan istilah divisi untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada contoh klasifikasi berikut ini adalah contoh klasifikasi antara hewan dan tumbuhan kita lihat sebelah sini adalah hewan kerajaannya animalia sedangkan pada tumbuhan pelantai artinya dia dunia hewan ini adalah dunia tumbuhan filmnya cordata kalau ini magnolio pita kelasnya mamalia berarti dia hewan menyusui kelasnya liliopsida atau lili-lilian familie tubsidiae sejenis tupai tidak salah ini ini familie nya orchidae ini sejenis anggrek-anggrekan kalau tidak salah marganya anantana sedangkan ini lela spesiesnya anantana eliot ini lela ansep menggunakan tata nama ganda atau binomial namen kratur namanya terdiri dari dua kata karena ini diketik maka dia ditulis miring dan kata pertamanya huruf besar kata keduanya huruf kecil oke sekian presentasi dari saya mengenai klasifikasi makhluk hidup jangan lupa di like dan di subscribe videonya sampai berjumpa di materi selanjutnya dengan materi yang sama yaitu klasifikasi akan tetapi dengan sub pembahasan yang berbeda terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau misalnya belum paham bisa dikutar ulang lagi videonya oke sampai ketemu di video berikutnya sampai jumpa lagi di video berikutnya